Kali ini saya akan membuat warning ya Dengan program SGRN ini saya akan membuat warning Jangan sampai kita ini memubadirkan makanan Kata mubadir ini juga disalah tempatkan Jadi sehat gaya rasul tidak memubadirkan makanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian apa kabar Di bulan Ramadan ini program SGRN bersama saya dokter Sakiran Alhamdulillah ini baju lama yang di alamari Udah nyaman lagi dipakai Karena saya sudah turun Ini kilo yang ketiga Alhamdulillah Ya gimana sahabat Udah berhasil juga Ya baju-baju yang lama yang Yang dulu udah gak enak dipakai Karena badannya melar Ayo coba Coba ya Gitu Baik sahabat sekalian Dan kali ini saya akan membuat warning ya Dengan program SGRN ini saya akan membuat warning Jangan sampai kita ini memubadirkan makanan Di buku saya sudah tulis ya Di ceramah-ceramah saya sudah sering sampaikan Kata mubadir ini juga disalah tempatkan Contoh salah tempatnya ini ibu-ibu yang seringnya Ibu-ibu nyuapi anak Kemudian gak habis Terus dihabiskan Ya alasannya apa? Ya daripada mubadir katanya Akhirnya program SGRnya gak berhasil Ya karena dia makan terus Bahkan jatah yang sebetulnya dia sudah ambil Ini anak yang makan gak habis Terus dia makan juga Katanya Daripada mubadir Padahal saya katakan ibu Sebenarnya ibu makan pun itu mubadir juga Tapi dalam arti yang lain Ya ini ibu udah gak butuh Tapi dimasuki juga Itu kan mubadir juga Gitu ya Jadi ini mubadir satu gitu ya Jadi kalau memang niat mau makan Ngabisin punya anak-anak ya Ibu jangan makan dulu Nyuapi dulu Gak habis Dimakan sekiranya tadi Ya tayangan yang lalu tentang SIR Sekiranya kalkulasi ini masih masuk Bolehlah diambil Tapi kalau sudah gak masuk Ya nanti ibu tinggal makan dikit Gitu Oke Sekarang yang kedua Hanya demi SGRan Kemudian membuang makanan Ini juga mubadir yang sesungguhnya Yang saya tidak mau Dan saya pernah menyaksikan sendiri Kawan Ya dengan metode diet tertentu Mohon maaf Saya sebut begini Contoh saja Dia dapat tahu itu Tahu isi ya Terus dia mengatakan Oh ini tahu isi ini Gak sehat Karena mengandung minyak Ini tepung Segala macam Akhirnya apa yang dilakukan Dia kupas itu Tahu isinya Dia buang itu Tepung-tepungnya Sama mungkin apa isinya itu Terus dia hanya mengambil Daging tahunya yang masih putih itu Saya tidak sarankan ya Sahabat sekalian Jangan memubadirkan makanan Ini masih banyak yang membutuhkan Makanan kita ini Kalau kita memang Kepinginnya itu Menghindari minyak Tepung Mungkin Apa Daging yang ada di situ Atau apa Ya jangan begini caranya Ya ambil Tahu putih saja Ya Atau kalau Ini kondisinya begini Ya dikasihkan orang Ya Saya juga Secara pribadi Saya ngalami Saya tidak berarti Kemudian membuang ini Dan dibuang itu Aduh masya Allah Saya sendiri Gak tega Saya sendiri ngalami Kalau saya makan Nasi box Kan yang tidak saya makan Nasinya Tapi dalam arti Masih utuh Bahkan saya kadang-kadang Kasihkan teman Begitu Jadi jangan sampai Ya terus dibuang itu Aduh sayang Ya Jadi sehat Gaya Rasul Tidak memubadirkan Makanan Ya ingat Masih banyak Sudara-sudari kita yang Membutuhkan Kalau memang kita Kepengen pilah dan pilih Ya lakukan dengan Cara yang bijaksana Demikian Selamat Ber-SQR-an Selama Ramadan Mudah-mudahan berhasil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih